Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Digiripunama channel Jadi saya ingin Mereview ATS Yang saya rangkai sendiri Jadi ATS ini untuk Memindahkan Ketika Tegangan baterai Akinya itu drop Sampai dengan 11,5 Saya menyatingnya Maka akan dipindahkan Ke PLN Nah seperti apa ATS yang dimaksud Ikuti terus videonya Dan jangan lupa Di subscribe dan di like Agar channel ini makin berkembang Terus dengan saya Digiripunama channel Ya inilah Rangkaian controller Dari panel surya Yang saya bangun Saya coba Merangkai sebuah ATS Automatic transfer suite Tapi bukan Lari ke Baterai backup ya Automatic lenset Tapi lebih untuk Tujuannya Memanfaatkan Energi Listik yang disilkan Oleh matahari Di siang hari itu Biar Termanfaatkan ya Namun juga Bagaimana Menjaga Baterai Tidak Cepat Swag Jadi saya menggunakan Dua Rilay Disini Terus Ada Semacam Rangkaian Otomatis Saklar Dimana Ketika Tegangan Baterai Nah ini Makaian ini ya Tegangan Baterainya Itu Drop Sekitar Saya menyertinya Disini Kalau dilihat 11,5 Maka Rilay Nanti akan Memindahkan Secara Otomatis Ke AC Ya Jadi berpindah Ini Ternyanya Nyawanya Berisik Jadi Dan menyala Karena digunakan Di dalam Nah Selisih Tegangan Ketika kembali Baterai terisi Ya Teng Setelah Diputuskan Oleh Rangkaian Ini Saya Menyettingnya Di Plus 1,5 Jadi 11,5 Ditambah 1,5 Jadi 13 V DC Ya Jadi Gap Antara Kapan Mati Dan Kembali Hidup Atau Aktif Itu Dimanfaatkan Baterai Untuk Dicas Ya Melalui Panel Panel Surya Jadi Ini Adalah Relay Omron DC Ya Karena DC Karena Yang dikendalikan Adalah Arus DC Ya Jadi Output Dari Suite Ini Memberi Daya Relay Ini Jadi Ini Sekarang Ini Aktif Ya Relay Ini Ketika Disupply Oleh Baterai Dalam Kondisi Inverter Menyala Ini Inverter Menyala Ya Maaf Ada Suara Inverter Ya Begetar Sedang Bekerja Gitu Berisik Ya Ini Rangkaiannya Cukup Sederhana Mudah Mudahan Dengan Rangkaian Apte Sederhana Ini Mengoptimalkan Penggunaan Panjang Surya Di Siang Hari Ini Tidak Hanya Mengecas Saya Tidak Menggunakan Baterai Yang Dihasilkan Eneminya Oleh Panjang Surya Untuk Dimanfaatkan Di Siang Hari Ini Saya Berharap Dapat Menggunakan Daya Tersimpan Di Dalam Baterai Tanah Surya Kenapa Saya Menggunakan Dua Relay Karena Saya Memisahkan Kabel Dua Kabel AC Ya Jadi Saya Bebankan Ke Masing Masing Relay Tidak Dijadikan Dalam Satu Relay Terus Tuga Saklar Dari Inverter Ini Juga Saya Hibungkan Ke Relay Sehingga Ketika Tadi Ya Switch Itu Aktif Karena Low Voltage Maka Inverter Pun Akan Mati Dan Harus Listrik Akan Di Takeover Oleh Halus PLN Oke Kira Kira Itu Review Singkat Dari ATS Sederhana Untuk Mengolongan Listrik Rumah Tangga Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Saya Yang Layan Wassalamualaikum Bapa Bapa Bapak 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 Terima kasih.